To the point aja, Samsung Galaxy Tab S8 ini adalah tablet Android yang terbaik yang temen-temen bisa beli saat ini. Gue akan ceritain sepemakaian gue sehari-hari tablet ini berdasarkan pertanyaan juga dari temen-temen yang sempet gue lempar ke Instagram story waktu itu. Karena yang gue pake ini adalah varian terendahnya dari Samsung Galaxy Tab S8 series. So, pastiin temen-temen nonton sampe kelar biar paham cerita gue. Soalnya ini gue bahasnya bakalan loncat-loncat sih. Hai semua, gue Wasa. Di awal gue mau cerita dulu, jadi gue itu punya juga ya iPad Pro yang ini tahun 2020 dan ini tuh Wi-Fi only. Karena gue sekarang sering mobile, makanya gue putusin buat beli Tab S8 yang 5G atau yang versi selulernya. Kepikiran di awal juga, kalau misalkan dibawa keluar, gue tuh bisa bawa tabletnya ya, pastinya yang Android ini. Yang mana emang sejujurnya sih gue tuh lebih demen Android ya, soalnya tuh lebih leluasa aja kita sebagai pengguna. Terutama kalau mau download-download file dari Google Drive misalkan. Jauh lebih enak daripada device sebelahnya gini. Yang gak heran juga kan, temen-temen yang udah follow gue dari lama pasti tau kalau daily driver gue adalah Android. Terus aslinya si varian Tab S8 ini kan ada beberapa ya. Yang pertama tuh yang paling murahnya atau yang paling basicnya adalah Tab S8 ini tapi yang Wi-Fi only 128GB itu harganya 10 juta. Terus yang 5G-nya yang seluler kayak yang gue punya ini 128GB juga harganya adalah 13 juta. Kemudian yang nanggung Tab S8 Plus 5G 256GB harganya 17 juta. Dan yang paling mahalnya, yang paling flagship-flagship-flagship bangetnya adalah Tab S8 Ultra 5G 256GB. Harganya sampai 20 juta, ini yang ada notch-nya. Nah terus alasan gue pilihan Tab S8 ini gak lain gak bukan karena size-nya terutama. Dari dulu gue kan orangnya simple ya, jadi tuh kurang suka device yang ukurannya gede. Dan saat ini juga gue belum butuh-butuh banget layar segede-gede gaban. Apalagi kalau dibawa jalan-jalan dimasukin tas gue yang kayak begini aja udah cukup. Dan juga nih 11 inci masih muat di satu tangan gue masih bisa kepegang gitu loh. Udah lah pokoknya buat gue pribadi, tablet ukuran 11 inci tuh udah paling bener buat dibawa kemana-mana. 12,4 inci di Tab S8 Plus dan 14,6 inci di Tab S8 Ultra. Mungkin kepake sama temen-temen yang demen ngegambar gitu di tablet ya. Tapi kalau gue tuh cuma sekedar nonton atau ngetik-ngetik aja dan gue tuh ngejadiin tablet ini sebagai layar secondary laptop gue tuh udah mumpuni banget. Soal ngegambar-gambar di Tab S8 series, semuanya itu dapet S-Pen yang include di paket penjualannya. Gak kayak sebelah. Segala hal di HP-nya Samsung yang Note series ataupun yang paling terbarunya S22 Ultra ini bisa dilakuin hal yang sama di Tab S8. Dan bagusnya lagi latensinya juga makin kecil. Cuma 6,8 millisecond aja. Tapi kalau yang Tab S8 Plus sama yang Ultra malah lebih gila lagi. 2,8 millisecond. Tapi gue jamin, buat temen-temen yang doyan ngegambar pasti presisi banget dan masih enak banget ngegambar di Tab S8 yang standar ini juga. Oh iya, paling satu sih jangan sampai salah naro S-Pen-nya di belakang gini ya. Jangan kebalik maksudnya. Soalnya tuh nanti gak ngecas. Posisinya tuh mesti kayak begini. Terus soal nonton gitu atau multimedia lainnya juga gak sedikit sih dari netizen yang sempet underestimate sama layar Tab S8 ini yang masih PFT IPS. Karena seri lainnya tuh udah pake Super AMOLED. Nih, gue kasih tau. Kenyataannya di Tab S8 ini mata gue gak ada masalah sama sekali. Tiap nonton film yang dark-dark atau gelap gitu juga nih kayak film yang lagi gue tonton adalah Marvel Defender ya. Film lama. Ini tuh banyak scene-scene gelapnya. Dan masih tetep enak dilihatnya. Pesan gue sih sama ya dari dulu buat temen-temen yang model kayak gitu. Sebaiknya jangan jadi kaum, pegang juga belum, sotoy-nya udah maju duluan. Soalnya gini, PFT-nya Samsung itu beda dari panel IPS-IPS di handphone lain. Ingat guys, Samsung ini adalah pelopor dan vendor layar buat beberapa pabrikan smartphone yang lain. Gak mungkin sih dia ngasih panel yang kelasnya bawah buat device-device-nya dia sendiri. Malu yang ada nantinya soal reputasinya. Jadi gini aja, kapan ada kesempatan, temen-temen tuh boleh lihat unit demonya di mall-mall. Misalkan, Tab S8 ini dan yaudah silahkan mau gue dibandingin sendiri sama layar handphone yang pada saat itu temen-temen bawa. Kemudian buat penunjang kerjaan, kayak yang tadi gue bilang, jadi secondary layar itu enak banget. Soalnya kan ini gue tuh gak punya PC ya, kalo bikin script di laptop, sebelahnya ya tinggal gue buka aja pake tab ini. Terus ya dapet layarnya yang lebih luas lagi buat nyari-nyari referensinya. Iya tau sih, maksudnya di laptop juga sebenernya bisa kan di split screen gitu. Cuma ya tetep aja enakan kalo ngeliatnya di tempat yang gue ngetik di layar laptop tuh lebih luas aja. Di Tab S8 ya gue bisa ngeliat video referensi mungkin. Terus gue juga bisa liat web lain buat buka speknya gitu. Bisa juga sambilan nampilin playlist Spotify, kayak gitu-gitu. Tapi ya kalo temen-temen juga maunya split screen di Tab S8-nya doang, ini ya tentu juga bisa. Bahkan bisa sampe 3 aplikasi dan floating apps-nya juga bisa. Senyamannya temen-temen aja pokoknya, kalo mau templatenya mirip-mirip PC juga, yaudah bisa. Tinggal masuk ke Samsung DeX dan tampilannya kayak begini, udah mirip PC kan. Terus di Samsung DeX ini juga window yang dibuka bisa diatur transparasinya biar gak ngeganggu misalkan. Nah terus juga buat yang suka nanyain sama temen-temen di Instagram Story kemarin tuh jadiin tablet ini sebagai pengganti laptop bisa atau gak. Jujur ya, kalo buat gue pribadi, gue tuh pengganti laptop banget, belum sampe sih itu sih skillnya. Karena masih butuh adaptasi, tapi kalo sebagai pendukung bisa. Masalahnya gini guys, kalo dibandingin sama Microsoft Office gitu-gitu ya bisa juga sebenernya kan ada aplikasi Android-nya. Cuma ketika kita kayak mau nge-print, atau kita mau masukin gambar, atau ketika temen-temen mau buka file-file yang lain gitu ya, sebenernya bisa juga sih kalo temen-temen itu langganan office-nya jadi ada di cloud gitu ya. Beda sama kita tuh kerja di laptop yang file-filenya tuh udah kesimpan biasanya di laptop jadinya lebih praktis. Belum lagi kalo kerjaannya tuh bener-bener buat ngedit foto, ngedit video, 3D rendering, atau Adobe Audition gitu ya buat temen-temen yang suka ngedit-ngedit podcast. Ya bisa-bisa aja sebenernya semua dilakuin di tablet ini. Cuman tetep aja nantinya tuh akan di-export lagi ke laptop, ya hitungannya bikin kerjaan aja sih. Jadi kalo buat gue pribadi ya balik lagi, prakteknya itu soal kerjaan di tablet lebih ke pekerjaan ringan aja. Tapi kalo ditanya kerjaan gue di tablet itu semuanya biasanya berbasis Google sih. Paling sering yang gue pake kayak Google Docs buat nyatet-nyatet script biar yang apa yang udah gue ketik di tablet, seketika tuh sinkron sama handphone, sama laptop gue juga, ataupun antar platform yang beda lainnya. Ya intinya semoga mencerahkan lah ya soal pekerjaan ini dan sekali lagi ini dari sisi gue pribadi. Mungkin ada temen-temen reviewer lain yang bisa jadiin tablet ini sebagai pengganti laptop, yaudah itu mereka. Kalo gue beda. Dan oh iya ada satu lagi nih aplikasi Luma Fusion namanya itu buat ngedit-ngedit video, juga nantinya bakalan hadir eksklusif di tablet Samsung Galaxy S8 series ini. Nah mungkin nih buat temen-temen yang belum tau, aplikasi Luma Fusion itu awalnya sampe sekarang cuma ada di iOS device aja. Dan Samsung udah bekerja sama mereka gitu ya, mau menghadirkan langsung di Tab S8 series ini. Jadi ya ditunggu aja, sampe sekarang sih belum muncul. Lanjut lagi, makanya dari awal tuh dari gue sendiri juga gue beli laptop tuh gak mau yang gede-gede. Sama kayak tablet juga, ukurannya ya gak mau yang gede-gede. Biar gampang dibawa kemana-mana, ringkas, dan emang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Sisanya, yang paling sering kepake di tablet ini ya dari sisi kamera adalah kamera depannya aja sih. Buat apa? Ya jelas, buat meeting online. Posisinya menurut gue udah paling bener, ada di tengah-tengah kalo posisinya landscape. Kamera depannya resolusinya 12MP, terus kamera belakangnya 13MP dan 6MP ultrawide. Perekaman video kamera depan mentok di 1080p 30fps dan kamera belakangnya bisa sampe 4K 30fps. Cuma kalo ngomongin kamera di tablet, yaudah lah ya, gak usah dibahas lebih detail lagi. Tablet ada kameranya juga menurut gue udah alhamdulillah. Dan hasilnya ini tuh terlalu bagus malah untuk ukuran sebuah tablet. Nah yang ini contoh yang autoframing guys, namanya, nama istilahnya maksudnya, autoframing ya. Bukan motion tracking, salah gue. Ini samsung menyebutnya ini adalah autoframing, jadi kalo misalkan gue ngeser ke sini. Tuh, dia ngikutin. Nah, ini posisinya juga landscape tuh posisi paling bener menurut gue buat diajakin meeting-meeting online. Nah, terus juga yang tadi gue bilang ya, ini resolusinya gak bisa dibubah. Karena udah memanfaatkan Ace-nya atau software-nya sih kalo ini mah, udah pasti ya begini aja. Cuma ya begini aja, temen-temen bisa liat sendiri juga masih bagus kok kualitasnya. Enak banget ini tablet, sumpah deh. Lanjut. Nih, gini ya kualitas kamera depannya kalo lagi gelap-gelapan. 1080p 30fps. Kita nyalain lampunya. Tuh, masih tetap bagus guys. Daripada webcam masih bagusan inilah. Nah, jauh. Matiin lagi lampunya. Nah, yang ini contoh video kamera belakangnya Samsung Galaxy Type S8. Dan ini gue ngerekamnya di resolusi 4K 30fps. 4K berarti ya yang paling tingginya ya, udah mentoknya segini doang. 1080p juga bisa 30fps dan 720p juga bisa 30fps. Cuma, dalam kenyataannya sih gue yakin. Yang lebih banyak kepake tuh mendingan 1080p aja ketimbang yang 4K ini. Cuma ya, ini biar temen-temen tau aja kualitasnya tuh ya sebagus ini. Untuk sebuah tablet doang. Oke, lanjut. Ngomongin prosesornya, yang dipake di Samsung Galaxy Type S8 series, ini semuanya sama kayak Samsung Galaxy S22 series-nya. Pakainya Snapdragon 8 Gen 1. Semua gen bisa dilibas dan gak panas juga. Bagus nih Samsung raciknya dengan benar ya. Terus baterenya buat yang Type S8 ini tuh 8000 mAh. Terus menurut gue juga ini udah cukup banget buat dipake seharian. SOT-nya nyampe 8 jam lebih banyak ya. Terus buat nge-charge-nya juga karena gak ada charger bawaan. Ini gue nge-charge-nya pake chargeran Vivan yang 120W. Tenang aja, aman. Karena yang masuk watt-nya ke tablet cuma 45 sesuai ya skill si tablet-nya. Dan muncul lingkaran berwarna biru. Tulisan Super Fast Charging 2.0. Mantap. Durasi nge-charge-nya gue ngetes dari 5% sampe full makan waktu sekitar 1 jam 15 menitan. Lumayan cepet lah ya buat baterai 8000 mAh. Terus tablet ini juga ada fingerprint yang menyatu sama tombol power. Terus speakernya ada 4. Keliatan nih dan suaranya tuh bagus sebenernya guys. Racikannya barang EKG emang gak pernah salah dah. Nyetel volume sampe full juga gak pecah suara speakernya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus buat temen-temen yang concern banget sama olahraga. Aplikasi Samsung Health juga sekarang ada di Tab S8 ini. Jadi makin enak sinkron-sinkronnya. Apalagi kalau temen-temen tuh ada produk Samsung wearable juga. Nah terus ini yang terakhir ya. Alasan kenapa gue juga ngambilnya yang Tab S8 ini. Karena aksesoris itu masih bisa pake yang Tab S7 kemarin guys. Kayak ini anti-goresnya aslinya tuh buat Tab S7. Tapi liat deh golongan kameranya sama dan ukurannya juga pas nih untuk kacanya. Ini tablet tetep aja gue pake nanti gores kaca begini. Daripada nyesel nanti ada gores-goresan halus rambut gitu. Walau ini tuh sebenernya udah pake kaca Corning Gorilla Gas 5. Dan yaudah sih ya paling segini aja yang bisa gue sampein. Dan gue ceritain juga ke temen-temen. Bener-bener sesuai pengalaman gue pake si Tab S8 ini. Samsung Galaxy Tab S8. Tablet ini tuh bakalan nemenin gue nyari duit sih ke depannya. Ya pokoknya semoga video ini bermanfaat ya. Terutama buat temen-temen yang mungkin masih bimbang. Mau belinya yang Tab S8 atau yang versi lebih tinggi lainnya. Intinya dari pengalaman gue yang basicnya aja tuh ini tablet udah nyaman dan powerful banget. Apalagi masih bisa pake aksesoris dari versi terdahulunya. Lagi-lagi ya kita tuh sebagai konsumen dibikin lebih leluasa. Dengan pilihan sesuai kebutuhan kita. Bukan kapitalis ngikutin jualan si vendor-vendor tertentu. Oke guys terima kasih Samsung. Makasih buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa gak usah di-like. Gak usah di-share dan gak usah juga di-subscribe channel ini. Kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dengan temen-temen. Siapa tau nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Cheers. Sampai jumpa di video selanjutnya.